Kami dari Jody Fishing, Fish on, Real on! Intro Kali ini kita mau bahas tentang kail yang dipergunakan untuk Galatawa Patin Karena di daerah kita ada kolam patin Yang di Galatama itu ikannya saiznya besar, minimal 8kg 8-20kg atau 22kg 22kg, biasanya 17-18kg itu baru juara 41kg ya? Iya, biasanya seperti itu Minimal 8kg, 17-18kg itu baru juara Kali-kali monster itu kita juga nggak bisa memilih kail yang sembarangan Iya, paling nggak mumpuni lah Kail yang mumpuni Ya, seperti itu Nah, di sini sudah ada merek-mereknya Mungkin dari Ayabusa, Sasami Iya Ada decoy juga Mungkin Bro Johnson ini yang sering memancing Galatawa sana Bisa jelaskan lebih jelas Ini Pengalamannya dia Biasanya kalau kita mancing patin Kita mancing Galatama patin Biasanya terutama kita medianya cuma dua Kita pakai aci sama roti Betul Biasanya di Terutama sendiri Namanya kolamnya terutama sih namanya Ini Berhubung ini Dia ini Kita pakai dua media umpan ini Ada media aci dengan media roti Saya juga membagi ke dua penggunaan matakelnya Biasanya kalau saya untuk penggunaannya Saya kalau untuk buat roti Saya menggunakan yang ukuran 14 Baik itu Gama Katsu Baik itu Gama Katsu Maupun mata-matakel yang lain-lainnya Seperti Ada Hayabusa Dan ada decoy Saya mesti penggunaannya Kalau untuk roti Penggunaannya lebih besar Untuk ukurannya Saya penggunaannya lebih besar Nah Untuk Untuk mereknya Yang biasa saya pakai Pertamanya dulu Saya sering pakai Gama Katsu Yang umum Biasanya Dion Saya pakai Gama Katsu Gama Katsu ini Juga legendaris lah Ini legendaris Merek Produsen Legendaris sekali Untuk Gama Katsu ini sendiri Awalnya saya menggunakan ini Awalnya saya menggunakan ini Juga cukup 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 Cuman Kalau untuk saya pribadi Saya kalau saya untuk pengguna Untuk saya penggunaan Ini kan 14 14 Saya biasakan gunakan untuk main roti Terus terang kita Sebut merek aja ya Kita pakai merek roti Holland Untuk Karena itu Dekolam itu tuh lucu Kalau gak roti Holland Gak mau makan Dia gak mau Roti Belanda Betul Roti Belanda Selain roti diganti Roti apa Itu dia gak mau Maunya roti Holland Ini kita penggunaan Nomor 14 Seperti ini Saya ada Saya ada Ada 3 Yang biasa saya gunakan Untuk roti Ada Produknya Gama Katsu Dekoi Dengan Hayabusa Nah ini punya karakteristik yang Berbeda-beda Karakteristiknya berbeda-beda Nanti saya jelaskan Nah Yang kedua yang saya gunakan untuk Main Aci Saya gunakan ukuran 13 Biasanya saya pakai Hayabusa Juga ada Gama Katsu juga ada Bahkan kemarin juga ada Orang yang menggunakan owner Owner juga masih Tetap Masih oke lah Masih oke Ya masih oke Itu pengalaman pakai owner Kalau saya pengalaman pakai owner Masih bisa penggang lah Masih bisa Saya Gama Katsu ini Saya pakai Gama Katsu ini juga Kejadian sering penggang Rangkaiannya kita kalau untuk mancing Aci kan Rangkaian double Tapi jaraknya pendek-pendek Itu Sering kali waktu kita Book up dengan ikan Kalau kita biasanya Drag kita terlalu kenceng Langsung melar biasanya Sering Kejadian sering Saya menggunakan Gama Katsu sering Terus saya Pindah ke Dekoi Yang keduanya saya pindah ke Dekoi Ini Lebih bagus dari Gama Katsu Cuman Saya kurang marem Kurang marem Kurang apa ya Isilah ya Kurang puas Kurang puas ya Kurang puasnya kenapa Sengnya ini terlalu kecil saya bilang Bukan terlalu kecil ya Agak kecil lah Cuma Ini sebenarnya sudah Oke sebetulnya Dekoi Ini sudah oke Dan seperti Gama Katsu ini Gama Katsu Dekoi Bahkan Hayabusa ini sudah Dia pakai Black Nickel Harusnya dengan adanya Black Nickel ini Lebih anti kuat Enggak gampang tumpul Dan enggak gampang melar Cuman kenapa kok Pas saya pakai Gama Katsu ini Kok benggang dan sebagainya Itu pertanyaan yang menarik sebetulnya Kenapa Mungkin Bisa juga Untuk Black Nickel Materialnya mungkin lebih sedikit Saya enggak tahu Seperti itu Enggak tahu juga ya Untuk materialnya Lalu di lapangan atau di kolam Itu gampang benggang Iya Saya sering kejadian benggang seperti itu Kalau benggang gitu kan Kalau di lomba itu Malah dapat ikan yang besar size-nya Terus benggang Itu malah sayang Sayang sekali Kita lebih mending kita Hilang Hilang Maksudnya kita lebih mending Kita beli mata kail yang Harga yang mahal Kita mancing dapat ikan Ikan kita bisa timbang Dan itu masuk podium Itu lebih Kita lebih Enggak rugi Daripada kita cari mata kail yang biasa Kita gunakan Dan mata kailnya tidak bisa bekerja secara optimal Seperti itu Nah terus sekarang ini Yang saya gunakan Setelah saya mengenal Ini dua ini Pertama Gama Katsu Dan keduanya Dekoi Saya menggunakan Hanya produk dari Hayabusa Ini saya bukan di endorse Ini saya Takutnya nanti Dibilang di endorse Dari pengalaman Dari pengalaman Kalau untuk saya bilang Untuk Hayabusa ini Untuk saat ini Kalau bagi saya Belum pernah ada miss nya Untuk kita mancing ikan Enggak pernah ikan Iya maksudnya Kita mancing enggak pernah Ikan lolos Kalau nancap ke Mulut Terutama patin ngerah Atasnya kan keras Enggak pernah kejadian ini Sampai benggang Ataupun tumpul Enggak pernah Kalaupun misalkan Gama Katsu Ini Mungkin saya Biasanya saya Empat kali pemakaian Empat kali main Empat kali main Pasti saya Saya afgir Karena Enggak tajam Iya Seperti itu Kurang Ya ini Dekoi ya mungkin Bisa saya pakai Mungkin ya 5-6 kali lah Nah ini pernah saya Coba pakai Hayabusa yang tipe X-Strong Hayabusa banyak jenisnya Cuma saya menyarankan Yang tipenya X-Strong Yang tipe Isiama X-Strong Ini saya rekomendasikan Untuk kita Galatama patin Ataupun Galatama Bawa Juga kita masih Sangat oke lah pakai ini Ini pernah saya Coba Saya coba 8 kali Masih bagus Cuma berhubung Sudah saya 8 kali Sudah Sudah 8 kali Saya biasanya Kalau sudah sering tak pakai Saya nggak yakin Dengan performanya Soalnya kan sudah Dia menahan Beban yang Berat-berat Daripada Resiko yang Ya seperti itu Itu aja Berarti Rekomendasinya Tetap di Hayabusa Hayabusa X-Strong Yang X-Strong Isiama Ini yang untuk kita Main patin Untuk patin Lele juga bisa Sebetulnya Patin lele juga bisa Kalau mau untuk Mancing ikan mas Cari aja yang size Lebih kecil Mungkin yang size Ukuran Ukuran 10, 11, 12 Itu bisa Kita pakai Seperti itu Nah itu tadi Pendapat kami Pendapat kami Tentang Kail yang digunakan Untuk Galatama Patin Khususnya di Tertamas Masif Kalau teman-teman Atau Sobat Angler Punya pendapat lain Bisa kasih Comment Di kolom komentar Kalau suka dengan video kita Kasih like Dan kalau suka Video-video kita Atau mau nonton video kita Selanjutnya Bisa di subscribe Oke saya Dion Saya Johnson Kita dari Jody Fishing Fish on Ridon 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 Terima kasih